Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman mohon maaf ini saya lama tidak mengupload video semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terima kasih yang sudah menonton video saya atau video-video sebelumnya terima kasih atas dukungannya semoga yang menonton dan yang mendukung channel ini selalu diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dari apa yang saya aplikasikan yaitu dengan menggunakan eco farming ya teman-teman nah ini yang tadinya awalnya saya tidak menggunakan eco farming si pohon cabai rawit ini tadinya kurus kerdil ya teman-teman karena memang ini di area pegunungan teman-teman di tebing ya tebing gunung dan untuk air memang agak susah dan kalau pun melakukan penyiraman saya membawa itu ya air pakai jeligen ya teman-teman dan itu tidak seberapa untuk penyiraman memang masih kurang kita tetap menguntungkan air hujan ya teman-teman kebetulan untuk musim ini itu harusnya itu musim kemarau tetapi ini masih ada hujan jadi alhamdulillah ini masih kesiram ya dengan alami dan tentunya air hujan itu sangat-sangat bagus dibandingkan dengan air sumur biasa teman-teman karena apa? karena setelah saya ukur menggunakan alat PH itu angkanya itu di 7 ya teman-teman jadi itu sangat bagus sedangkan kalau untuk air sumur itu kemarin saya ukur itu hanya 6 ya teman-teman jadi sudah jelas terbukti bahwa air hujan itu lebih bagus dari air sumur apalagi kalau air hujan itu disimpan dulu teman-teman misalkan kita sekarang hujan kita masukin dulu ke tampung dulu di bak atau di tong atau pakai apa ya nah itu nanti kita biarkan 1 bulan nah itu untuk penyiraman itu sangat bagus teman-teman karena kandungan nitrogennya tinggi ya teman-teman nah untuk kali ini itu saya menggunakan eco farming yaitu setiap 1 liter itu 1 liter air bersih saya campurkan dengan biang eco farming itu sebanyak sekitar 10 cc ya teman-teman ya itu sangat kecil banget sangat sedikit ya penggunaannya tapi ini lihat hasilnya teman-teman ini saya melakukan penyemprotan itu minimal 10 hari teman-teman dan kebetulan ini rutin 1 minggu sekali dan lihat hasilnya ini hampir semua pohon ya teman-teman ini mohon maaf karena memang saya tidak menggunakan lanjaran ya tidak menggunakan tiang bambu sehingga ini pada roboh tapi tidak masalah yang penting hasilnya bagus teman-teman ini untuk cabainya aja ini gendut-gendut ya gemuk-gemuk ya ini sangat pedas sekali ini teman-teman kebetulan ini tumpang sari dengan rumput ini ya kalau disini namanya odot ya ini untuk pakan sapi ya teman-teman ini bisa lihat teman-teman ini saya melakukan penyemprotan 5 kali ya dari posisi agak kurus mungkin ya kurus atau gimana ya si tanaman itu tanaman cabainya itu kayak yang susah berbunga susah berbuah walaupun bunga juga rontok dan alhamdulillah setelah menggunakan biang eco farming pupuk eco farming ya alhamdulillah pulih dan hasilnya lumayan apalagi ditambah sekarang harganya wow fantastis teman-teman beda dari sebelum-sebelumnya untuk cabai rawit harganya cukup tinggi ya mungkin di wilayah teman-teman itu berbeda-beda ya nah mungkin untuk sering kali ini cukup sekian semoga apa yang saya sampaikan bisa diserap oleh teman-teman untuk bahan pertimbangan untuk pemupukan cabai rawit ya teman-teman sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati